Warganet Probolinggo dihebohkan dengan postingan foto seekor buaya di tepian sungai. Foto buaya muara yang diunggah di media sosial Facebook itu disebut-sebut terpoterai di Sungai Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Pemerintah desa setempat bakal memastikan kebenaran kemunculan buaya muara di Sungai Desa Bayeman dengan melakukan penyisiran menggunakan perahu. Untuk mengetahui informasi terkait berita ini, kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Danendra Kusuma, reporter dari Tribun Jatim Timur. Silakan laporannya Rekan Danendra Kusuma. Baik, Rima. Kehubungan ini bermula saat salah seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah foto buaya berukuran sekitar 2 meter. Dengan keterangan, foto tersebut diambil di Sungai Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut pun memantik kehebohan masyarakat. Banyak masyarakat yang membanjiri kolom komentar postingan tersebut, sehingga hal tersebut juga memantik kepala desa untuk memastikannya. Walau desa, memastikan informasi tersebut ke perangkat desa setempat, dan hasilnya memang beberapa warga pernah melihat keberadaan buaya jenis muara tersebut 2 hari yang lalu dan 2 bulan kemarin. Buaya muara itu, lokasi pengambilan foto juga disebut-sebut mirip lokasi muara yang berada di desa Bayeman. Muara tersebut berlokasi 100 meter dari lautan. Untuk memastikan kebenarannya, dan dianggap meresahkan karena warga kerap beraktifitas di sungai, nantinya kepala desa bakal melakukan menyisiran menggunakan dua perahu di sungai maupun muara untuk memastikan kebenaran keberadaan buaya tersebut.